Baiklah semuanya disini saya akan menjelaskan cara menjawab soal pilihan ganda ini soal ulangan harian materi pecahan kelas 3 SD Soal yang pertama Ini ada gambar Kemudian bagian yang diarsir pada gambar disamping menunjukkan pecahan berapa Kita hitung dulu bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang diarsir ada 1, 2 berarti 2 per 6 Ini jawabannya 2 per 6 bagian Nomor 2 pecahan 7 per 8 ditulis 7 per 8 Kalau yang ini 8 per 7 Kalau yang ini 7 dikurangi 8 Ini 8 dibagi 7 Ini bukan ya Silang berarti bukan Nah yang benar yang D Nomor 3 Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan berapa ini Kita cek dulu 1, 2, 3, 4 Berarti pernya 4 Yang diarsir ada 2 Berarti 2 per 4 Nah begitu Sebuah semangka dibagi 4 bagian sama besar Nilai tiap bagian dibanding seluruhnya adalah Tiap bagian ini berarti 1 Semuanya ada 4 Berarti 1 per 4 Pertanya kan nilai tiap bagian Berarti tiap bagian ini Atau yang ini Atau yang ini Atau yang ini Nah bagiannya Kalau yang ini 1 per 4 Ini 1 per 4 Ini 1 per 4 Ini 1 per 4 Tiap bagiannya nilainya adalah 1 per 4 dibanding seluruhnya Nomor 5 Nilai pecahan untuk gambar yang diarsir berikut Adalah berapa Kita hitung ya 1, 2, 3, 4 Yang ini tidak dihitung ya Karena bentuknya yang seperti ini Segi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pernya per 8 Yang diarsir ada berapa 1, 2, 3, 4 4 per 8 Ini jawabannya Berikutnya dadang mempunyai tali 3 per 4 meter Wawan mempunyai tali 1 per 4 meter Panjang tali dadang Dadang Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar Karena 3 Lebih besar Daripada 1 Jadi ini Lebih besar Daripada talinya Wawan Dadangnya 3 per 4 Wawannya 1 per 4 Lebih besar itu berarti Lebih Panjang Nomor 7 Berhatikan 2 Garis bilangan Berikut Ini 0 Kemudian ini 1 per 3 2 per 3 3 per 3 Ini sama dengan 1 Ini juga 5 per 5 Itu hasilnya lurus Ini sama dengan 1 Perbandingan pencahan Yang benar adalah 1 per 3 Lebih besar dari 2 per 5 Salah ya Nah 1 per 3 itu Kalau yang sebelah kiri Dia lebih kecil Yang sebelah kanan lebih besar Ini salah 2 per 5 Lebih kecil dari 2 per 3 2 per 5 mana ini 2 per 3 sebelah sini 2 per 5 sini 2 per 5 itu Lebih kecil dari 2 per 3 Benar Ini 3 per 5 Lebih besar dari 2 per 3 3 per 5 di sebelah sini 2 per 3 di sini Salah ya Salah ya Kemudian 3 per 3 Lebih kecil 3 per 3 ini Lebih kecil dari 5 per 5 ini Ini sama Ini gambarnya Kurang lurus Seharusnya sini Pas sama Nah Seharusnya begitu Lebih kecil Jawabannya itu Sama 3 per 3 itu Sama dengan 5 per 5 Sama dengan 4 per 4 6 per 6 7 per 7 Dan seterusnya Itu sama 5 per 6 Lebih Besar Daripada 3 per 6 Jadi Ini Jawabannya Lebih besar Yang D Begit Yang diharsir Pada gambar Disamping Menunjukkan pecahan Ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 Berarti 2 per 6 Karena yang diharsir Ada 2 Ini pecahannya Ada 6 2 per 6 Jawabannya Yang D Nomor 10 Bibi Mempunyai Satu buah Melon Melon itu Dibagikan Kepada Kedua Anaknya Sama Besar Berapa Bagian Yang diterima Tiap Anak Jadi Ada Melon Gini Dibagi Kepada Kedua Sama Besar Kalau Yang Diterima Bagian Diterima Tiap Anak Berarti Ini Misalkan Ini Untuk Anak Yang Pertama Yang Sebelah Kiri Anak Pertama Yang Sebelah Kanan Untuk Anak Yang Kedua Misalkan Bagian Yang Diterima Adalah 1 Per 2 Ini 1 Per 2 Ini Atau Setengah Nomor 11 Perhatikan Luas Gambar Yang Di Arsir Oke Ini 2 Per 5 Kemudian Ini 1 Per 6 4 7 3 8 Oke Pernyataan Yang Benar Mengenai Pecahan Di Atas 1 Per 6 Itu Lebih Besar Daripada 2 Per 5 Lihat 2 Per 5 Kan Ini Kecil Segini Yang Ini Agak Besar Berarti Ini Salah 1 Per 6 Lebih Kecil Dari 2 Per 5 3 Per 8 Lebih Besar Dari 4 Per 7 3 Per 8 Ini 4 7 Lihat Yang Ini Sampai Segini Ini Cuma Segini Berarti 3 Per 8 Lebih Kecil Daripada 4 7 Ini Salah Kemudian 2 Per 5 Sama Besar Dengan 3 Per 8 2 Per 5 Sama 3 8 Sama Tak Kayak Kayak Sama Tapi Tidak Sama Tidak Sama Ini Kalau 2 Per 5 Itu 4 Per 8 Kalau 4 Per 10 Kalau 2 Per 5 Itu 4 Per 10 Kalau Samanya Kalau 3 Per 8 Tidak Sama Tidak Sama Dengan 3 8 Tidak Sama Salah 4 Per 7 Lebih Besar Dari 2 5 4 7 Lebih Besar Dari 2 5 Ini Cuma Sekini Ini 4 Sampai Sini Nah Berarti Ini Yang Benar Oke Soal berikutnya Nomor 12 Soal terakhir Ini Ibu Membeli 2 Buah Semangka Tiap Semangka Dibagi 4 Sama Besar Membeli 2 Buah Semangka Ini Misalkan Tiap Semangka Dibagi 4 Sama Besar Tiap Semangka Dibagi 4 Ini Nilai 2 Potong Semangka Dari Seluruh Bagian Semangka Adalah Nilai 2 Potong Berarti Ini Berarti Dia 2 Per Ada Berapa Ini 8 2 Per 8 Bagian Demikian Cara Menyelesaikan Soal Pilihan Ganda Atau Ulangan Harian Dari Materi Matematika Kelas 3 SD Tentang Pecahan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin Tentang Tentang Tentang